Di sela-sela acara KTT ASEAN ke-43 kemarin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambangi sejumlah pelaku UMKM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sandi menyatakan KTT ASEAN memberi dampak positif bagi para pelaku UMKM. Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Tourism Information Center di kawasan Marina Labuan Bajo dan kawasan wisata Batu Cermin. Ia mengunjungi para pelaku UMKM yang menjual dan memamerkan produknya selama KTT ASEAN di Labuan Bajo. Sang Menteri juga bertemu dengan para penenun kain tradisional Songke Manggarai yang ikut dalam pameran tersebut. Menurut Sandiaga, pelaku UMKM di Labuan Bajo sangat antusias dengan penyelenggaran KTT ASEAN yang telah memberikan dampak positif bagi perekonomian sekitar. KTT ASEAN ini bukan hanya KTT yang diselenggarakan di Labuan Bajo untuk para delegasi, tapi harus memberikan dampak positif terhadap pergerakan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dan menurut saya ini adalah sebuah langkah yang cukup strategis dalam memastikan Labuan Bajo ini siap menjadi destinasi super prioritas, destinasi unggulan. Pada kesempatan itu juga, Sandiaga ikut bergabung dengan Menteri PUPR Basuki Hadimu Yono dalam acara pentas musik di kawasan Marina. Mereka ikut menghibur warga dan wisatawan yang ada di lokasi. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan.